Intro Dukun pengganda uang digresik menghebohkan warga karena aksinya sebab ia sudah menipu kliennya dengan memberikan uang palsu bahkan demi melancarkan aksinya ia mengaku mempunyai jenglot penghisap darah demi meyakinkan para korban pelaku yang mengaku sebagai dukun pengganda uang tersebut adalah pria berinisial M.Y. berusia 42 tahun ia bertepat tinggal di Perum Grand Verona Gresik M.Y. yang diamankan di kediamannya itu pun mengaku mampu menggandakan uang ratusan juta menjadi miliaran rupiah saat beraksi ia menggunakan barang-barang klinik seperti keris kelapa mudah ditambah jenglot dan darah manusia sebagai aksesoris pelengkap jenglot berambut panjang dibuat seolah menghisap darah kemudian uang segepok ditata rapi memanjang diberikan kepada korban kemudian saat beraksi seorang korban melihat banyak uang mainan yang terselip di antara uang asli sehingga ia langsung melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Gresik selain jenglot ditemukan juga puluhan kantong darah saat M.Y. ditangkap atas penemuan kantong darah itu polisi melakukan penelusuran dari mana M.Y. mendapatkan barang-barang itu diketahui M.Y. sudah menjalankan aksinya selama setahun dan menyewa rumah di Perum Grand Verona sebagai tempat praktiknya selama 3 bulan terakhir meski mengaku bisa menggandakan uang miliaran rupiah ternyata M.Y. tidak gaya token listrik rumahnya saja terus berbunyi dan tidak ada perabot mewah di rumahnya hanya ada karpet dan kursi roda tetangga M.Y. Irwan menjelaskan bahwa rumah M.Y. tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya mobil selalu datang silih berganti untuk menyetorkan uang agar digandakan ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan selamat menikmati